Assalamualaikum Anda pernah dihutangi? Mungkin pernah Nagihnya? Pasti sulit Pada saat orang mau berhutang bagaimana? Oh nyembah-nyembah Munduk-munduk Nggak perlu Sekiranya didilatih Begitulah Berhutang itu Hukumnya berat teman-teman Saudara-saudara sekalian Kalau sampai mati Tidak tersaur Maka nanti akan ditagih di akhirat Anda nggak bisa punya apa-apa lagi Untuk nyawur Apa akibatnya? Kebaikan Anda Bahala Anda Akan digunakan untuk nyawur Apalagi Maka Anda akan jadi orang yang rugi di akhirat Yang seharusnya Anda masuk surga Sudah siap masuk ke pintu surga Eh Toto dipanggil malaikat Pulang sini dulu Ada apa malaikat? Aku di komplain sama temenmu Siapa? Ini orangnya Belah kenapa? Dulu kamu berhutang kepadanya Dan sampai akhir hayatmu Kamu tidak bisa Nyawur Maka ini ada perhitungan Akhirnya semua amalannya Renyap Diambil oleh Yang memberikan Teman-teman Ketika mau berhutang Ya Allah Subhanallah Segala cara Rayuan Pagi Sore Siang Malam Dirujuk Le Ya Allah Sekoyong Apa? Tapi begitu Anda Berhasil ngasih Hutangan Waktu nagih Banyak kasus Malah yang nagih Dipisuh-pisuhi Yang nagih Malah dibujat Malah ada yang disiksa Tapi itu Kok bisa begitu? Ya Begitulah karakter-karakter Cuma di sisi lain Kalau Anda Sekali lagi Uang sudah Lepas dari tangan Anda Karena di hutan Jangan pernah berharap Uangnya akan besar kembali Kalau kembali Berarti itu Rezeki Anda Kalau enggak Itu bukan Rezeki Anda Allah lah Sebenarnya Yang memperjalankan Rezeki itu Bahwa Rezekinya orang itu Dilewatkan Anda Dari Allah Lewat Menghutang Makanya Anda Punya Memudahkan hutan Itu Allah Yang Menggerakkan Tangan Anda Untuk menghutangi Saudara-saudara Ada satu Tips Ketika Tetangga Anda Teman Anda Sukses Berkecukupan Bahkan mungkin Kaya Mungkin bisa jadi Karena Uluran tangan Anda Karena Tips Anda Karena Bantuan Anda Itu sebenarnya Ada banyak Kemanfaatan Nanti Nanti di akhirat Anda akan menjadi Orang yang Masuk Surga Duluan Kenapa Karena Anda Hebatnya Dia Karena Anda Walaupun Kemudian Yang ngajari Anda Dan kemudian Berkaya Tapi yang lebih Hebat berarti Anda Dan Anda bisa punya Konsempatan Masuk Surga Duluan Di sisi lain Kalau ada orang Yang berhutang Eh maaf Orang yang kaya Mungkin juga Karena bantuan Anda Itu bagus loh Setidaknya Mereka tidak Mengganggu Anda Untuk berhutang Kepada Anda Tapi Kalau sudah kaya Tetap berhutang Ya memang Itu karakter Jangan dikira loh Orang yang kaya Itu tidak punya Hutang Oh punya Bahkan mungkin Lebih banyak Daripada orang miskin Lebih banyak Makin kaya Hutangnya Juga makin banyak Ya Begitulah Maka Berhutang itu Restrikannya Sangat besar Sebesar mungkin Tahanlah Jangan berhutang Karena Walaupun Anda Sudah punya Uang pun Untuk Mengembalikan Pasti Berat Rasanya Sulit Maka Yang paling Bagus adalah Orang yang Tidak punya Hutang Sehingga Lepok Kemana-mana Gagah Tidak ada Ketakutan Tidak ada Rasa malu Dan Anda menjadi Orang yang Benar-benar Luasa Arno Ngopo-ngopo Tidak ada Yang Tapi Manakala Anda Berhutang Ya Allah Muka Usahakan Anda Tidak Berhutang Apalagi Apalagi yang Sudah Saya katakan Tadi Ketika Anda Nanti Meninggal Belum Sempat Nyaur Maka Habis Amal Baik Anda Pahala Anda Untuk Menutupi Hutang Anda Bagaimana Bagaimana Anda Mau Menyaur Uang Sudah Tidak ada Lagi Harta Sudah Tidak ada Dugnya Di akhirat Harta Tidak Akan ada Gunanya Lagi Sudah Abis Nah Jadi Untuk Membayar Hutang Itu Gampang Berusahalah Karena Begitu Anda Berusaha Nanti Allah Yang Menggerakkan Rezeki Tapi Kalau Anda Memang Sudah Tidak Punya Keinginan Untuk Nyaur Pengen Hutang Apalagi Ada Yang Hutang Itu Gali Lubang Utang Kini Dinggu Utang Utang Sengkono Utang Kini Digun Utap Sengkono Maka Anda Akan Habis Waktu Anda Hanya Bumikir K Utang Dan Nyaur Saja Jadi Berusahalah Berdoa Kepada Allah Untuk Bisa Nyaur Utang Dan Kalau Sudah Lunas Usahakan Tidak Berhutang Kembali Berusahalah Menggunakan Resource Yang Anda Miliki Dengan Bijaksana Sehingga Anda Tidak Terjebak Berhutang Apalagi Utang Anda Kepada Rentner Wow Ya Allah Sudah Ke rentner Itu Angel Nyauril Kalau Utangnya Gampang Tapi Nyauril Angel Anda Terkena Hukum Riba Apalagi Yang Mau Diandalkan Ya Ada Maka Berdualah Anda Terbebas Dari Hutang Anda Tidak Berhutang Lagi Dan Menggunakan Resource Menggunakan Kekayaan Yang Anda Miliki Dari Dari Sumber Yang Benar Dan Digunakan Dengan Benar Dan Pacegi Semuanya Dengan Zakat Dan Sedekah Semoga Bermanfaat Assalamualaikum